Namaku Gita Aku mahasiswi di salah satu universitas negeri di daerah Setia Budi Aku termasuk pribadi yang aktif, yang mempunyai banyak aktivitas Dari mulai mengikuti himpunan mahasiswa, bekerja di salah satu coffee shop Sampai menjadi bagian dari modern dance bersama teman-teman semasa SMA dulu Hari itu, seperti biasanya adalah jadwal latihan dansku bersama teman-teman SMA Di salah satu studio yang ada di daerah kota Bandung Kami berangkat jam 8 malam dari kosan masing-masing Berkumpul dengan teman-teman semasa SMA Membuatku melepas kebosanan dari kegiatanku sehari-hari Aku berlatih dengan semangatnya Begitupun teman-temanku Ya, mungkin ini karena kami sudah lama tidak latihan juga Sampai akhirnya, jam 10 malam Latihan pun selesai Setelah selesai, kami sepakat berkumpul sambil beristirahat di kosan temanku dulu Setelah cukup beristirahat dan berkumpul Satu persatu temanku mulai berpamit pulang Begitupun denganku Kami semua bergegas untuk berpamitan pulang Temanku sempat mengatakan untuk bermalam saja di kosannya Tapi, karena besok aku harus kuliah pagi Aku putuskan untuk pulang saja Aku yang saat itu tidak membawa kendaraan Diantar pulang oleh temanku Malam itu, tiba-tiba saja Geremis mengait turun Saat aku memasuki daerah Setiabudi Kulihat, jam sudah menunjukkan jam setengah 12 malam Kosanku terletak di gang kecil Yang berada di salah satu komplek yang tak jauh dari sana Karena sudah terlalu malam Temanku tidak bisa mengantar sampai masuk gang kosan seperti biasanya Portal sudah ditutup Terpaksa aku turun Dan harus berjalan masuk ke dalam sendirian Aku pun berpamitan dan segera berjalan masuk Thanks ya Hati-hati di jalan Tak lama aku berjalan Kulihat motor temanku perlahan pergi Dari kejauhan dan tidak terlihat lagi Aku berbalik Dan melanjutkan berjalan menyusuri lapangan daerah komplek ini Sepi Tidak ingin ku ingat hari apa saat itu Keadaan jalan begitu sepi Ditambah Gerimis hujan masih turun Sempat terpikir rasa takut Namun Aku berusaha tidak memikirkan hal yang aneh-aneh Sampai Langkahku sedikit melambat Ketika dari arah berlawanan Kulihat seorang wanita Tepatnya seorang ibu Yang sedang berjalan Berpakaian daster bunga Dan memegang resek hitam Sampai akhirnya kami berjalan berhadapan Aku hanya berharap ibu tadi tidak menanyaiku Karena jujur Aku belum pernah melihat orang itu Takutnya orang jahat atau apalah Kulihat Perawakannya seperti ibu-ibu kebanyakan Agak gemuk dan Aku berusaha membuang muka dan tidak melihat Namun Ketika ibu itu sudah mulai dekat Dan beberapa langkah saja dariku Tiba-tiba langkahku terhenti Ketika ibu itu tiba-tiba saja bertanya padaku Kudengar Suaranya pelan dan datar Aku menarik nafas Dan sebisa mungkin tidak melihat ke arah ibu itu Aku hanya melihat kresek hitam agak bulat yang dipegangnya Aku pun tidak ingin melihat kakinya Karena memang tertutup daster putihnya Hingga menutupi mata kaki Sambil menutup mata Aku jawab saja Maaf bu Ini bukan kampung Ini daerah Bandung Utara Namun Setelah aku jawab pertanyaan ibu itu Dan membuka mataku Seketika aku terkejut Ketika aku lihat sosok ibu-ibu yang tadi Sudah tidak ada Kulihat ke sekitar untuk memastikan Namun memang tidak ada orang satupun di jalan ini Ternyata benar perkiraanku Ada yang tidak beres dengan ibu itu Reflek aku pun langsung sedikit berlari Dan tidak berani melihat ke belakang Pandanganku fokus ke depan Sambil sedikit berlari terus menuju kosanku Sampai akhirnya Tak lama dari itu Aku pun sampai di depan kosanku Dengan nafas yang masih terengah Ku buka pintu pagar dan langsung menuju kamarku Saking paniknya Beberapa kali aku menjatuhkan kunci kamarku Hingga Pintu pun akhirnya terbuka dan Aku langsung merubahkan badanku di atas tempat tidur Baru kali ini Selama aku tinggal di daerah sini Aku mengalami hal yang membuatku menjadi takut seperti ini Sesekali Untuk memastikan Aku membuka sedikit gorden kamarku Ingin memastikan apa ibu tadi mengikutiku atau tidak Kulihat dari arah jendela tidak ada siapa-siapa Sepi Hanya suara rintik hujan yang masih saja turun Sampai Refleks aku langsung membalikan badanku Ketika aku dengar seperti ada yang ingin masuk ke dalam kamarku Siapa? Namun tidak ada jawaban Sontak aku mulai panik melihat itu Dan Entah bagaimana Perlahan pintu kamarku tiba-tiba saja terbuka Dan ketika terbuka Dari balik pintu kamarku Kulihat berdiri sosok wanita Dengan rambut yang berantakan Memakai daster bunga-bunga Namun terlihat kusam Itu Seperti sosok yang tadi kulihat di jalanan komplek Kini wajahnya terlihat berwarna hitam legam Dengan kaki yang sedikit basah Dan Dia melonjat-lonjat kecil sambil tersenyum dan tertawa Dan matanya melotot ke arahku Pergi Pergi Kucoba membaca doa sebisaku Sampai dari kejauhan Kudengar ada suara orang yang sedang berlarian menuju kamarku Dan ketika kulihat Itu adalah kedua teman kosanku Dan ketika itu Sosok itu pun menghilang Mereka lalu bertanya padaku Kenapa aku berteriak malam-malam begini Lalu aku pun menceritakannya Teman-temanku pun menenangkanku Dan menyuruhku untuk menginap di kamarnya Kesokan harinya Karena masih penasaran dengan kejadian semalam Kucoba menanyakan hal ini pada ibu kos disini Dan ibu kos pun menceritakan Bahwa yang kulihat semalam itu Adalah seorang wanita stres Yang dulu sering berada di komplek ini Ya mungkin bisa dibilang Orang gila Menurut kabar yang beredar Beberapa minggu kebelakang Dia meninggal dengan cara yang tidak wajar Dan setiap malam tertentu Sosok itu masih suka berjalan-jalan Di sekitaran komplek Jadi Apa yang kulihat itu Adalah sosok orang yang sudah meninggal Dan berjalan-jalan Sejak itu Aku menjadi takut Ketika pulang malam Karena masih sering terbayang olehku Sosok ibu-ibu itu Ketika pulang malam 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 Ketika pulang malam